Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengklaim operasional angkutan batu bara kini masih terkendali. Tidak ada kemacetan panjang yang terjadi, namun hanya sedikit perlampatan di sejumlah titik ruas jalan Kabupaten Batanghari. Kemacetan angkutan batu bara di Provinsi Jambi kini berhasil dikendalikan. Tidak ada lagi kemacetan panjang yang terjadi pada malam hari saat operasional angkutan batu bara berlangsung. Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa. Menurutnya tidak ada lagi kemacetan panjang angkutan batu bara, namun masih sedikit terjadi perlampatan di beberapa ruas jalan, khususnya di Kabupaten Batanghari. Perlampatan itu disebabkan karena masih adanya angkutan batu bara yang patah as atau pan pecah di tengah jalan. Kemudian masih ada sedikit jalan rusak yang menjadi penyebab perlampatan lalu lintas. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga masih terus melakukan monitoring ke lapangan agar tidak terjadi kemacetan. Kalau ada terjadi kemacetan atau apapun, dia langsung ke titik itu untuk berkongsi dengan aparat sempat. Contoh ada kendaraan yang jembatan pijuan kemarin patah, patah, pecah ban. Kita cepat bantu. Jadi percepatan dan mengatur lalin, rekayasa lalin, ditambah dengan membantu untuk penyelesaian perbaikan kendaraan. Seperti itu. Artinya sekarang terkendali bang ya untuk batu bara. Sampai detiknya terkendali. Dan saya selalu muntur sampai dengan larut malam. Contoh misalnya ada kemarin di Simpang Keremio, ada perlambatan, di Seridadi perlambatan. Perlambatan bukan macet. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga merevisi barcode atau stiker angkutan batu bara sehingga pengawasan atau kontrol batu bara dapat dilakukan dengan mudah.